Pemirsa pemerintah akan mengeluarkan aturan baru soal pemotongan gaji pekerja untuk program pensiun tambahan. Potongan gaji tambahan untuk program pensiun ini nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Pemerintah berencana memotong kembali gaji pekerja untuk program pensiun tambahan. Rencana ini merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Pemotongan akan dilakukan oleh pemerintah di luar pemotongan biaya BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Hari Tua atau JHT. Namun begitu, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan OJK, Ogi Prastomiono, pengaturan mengenai batas gaji pekerja yang akan dikenakan program pensiun tambahan masih menunggu penerbitan peraturan pemerintah. Isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu, itu belum-belum ada. Belum ada karena PP-nya itu belum diterbitkan. Dan OJK itu dalam kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan program-program pensiun, harmonisasi program pensiun yang diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK. Saat ini pemerintah masih menggodok aturan dan batas gaji pekerja yang akan diwajibkan mengikuti program pensiun tambahan. Tim TV One mengambarkan. Tim TV One mengambarkan.